Tega menyetubuhi pacarnya yang masih berusia 15 tahun, AS warga Kecamatan Kapuas Timur berhadapan dengan hukum dan ditahan di rutan Polres Kapuas. Kaset reskrim Polres Kapuas Inspektur Polisi 1 IUD Hartanto mengatakan pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka diringkus polisi atas laporan keluarga korban. Paman korban curiga melihat sikap korban yang terlihat murung dan sedih. Setelah didesak oleh keluarga, korban akhirnya mengaku sudah tiga kali disetubuhi tersangka. Korban mau melayani permintaan tersangka karena bujuk rayu. Bahwa kami kemarin mendapatkan laporan terkait persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kapuas Timur. Saat itu kami langsung melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Kemudian kami mengamankan pelaku. Kejadian itu berawal dari adanya pasangan muda-mudi. Jadi kedua remaja ini adalah pasangan muda-mudi yang mana saat itu pasangan tersebut jalan-jalan di suatu tempat yang ada di lokasi di wilayah Kapuas Timur. Kemudian melakukan persetubuhan. Setelah melakukan kejadian tersebut, korban murung di rumah. Akhirnya dari pihak keluarga menanyakan kenapa alasan murung. Akhirnya korban menceritakan apa hal-hal yang terjadi antara pasangan muda-mudi tersebut. Atas perbuatannya, AS terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun karena persetubuhan dengan korban yang masih di bawah umur. Dari Kuala Kapuas, Ririn Binti, dan Ali Hwan melaporkan.